Sebagai perusahaan FMCG, makanan dan bumbu terpercaya di Indonesia sejak 1968, PT Sasa Inti terus berinovasi dengan menciptakan beragam produk bumbu masakan terpercaya. Dan guna memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk santan, PT Sasa Inti resmi membuka pabrik pengolahan santan di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, agar terciptanya produk santan berkualitas. Demi menunjang kualitas produk dan memenuhi permintaan pasar terhadap produk santan, sejak 1 April 2020, PT Sasa Inti hadir di Minahasa Selatan yang fokus pada produk santan. Di pabrik seluas 8 hektare dengan tenaga kerja sebanyak 800 orang, diharapkan mampu memproduksi santan terbaik yang mampu memenuhi pasar nasional dan internasional. Sulawesi Utara ini adalah merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Sehingga dengan pertimbangan itu, maka PT Sasa Inti hadir di Minahasa Selatan, karena kita ingin lebih dekat lagi dengan bahan baku. Selama 4 bulan berkiprah di tanah Nyiur, Melambai, selain memanfaatkan potensi alam yang melimpah, PT Sasa Inti Minahasa Selatan juga memanfaatkan sumber daya manusia dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap warga sekitar, PT Sasa Inti Minahasa Selatan banyak melakukan program CSR dengan melakukan pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi terhadap pembangunan bangsa. Seperti MCK di objek wisata Pantai Desa Molino, dan pembangunan gorong-gorong di Desa Radei. Tentunya kami hadir di sini, kita juga ingin menghadirkan juga kebahagiaan, kebahagiaan untuk karyawan kita, kebahagiaan untuk masyarakat sekitar kita. Sejauh ini kami sangat diperhatikan, namun ada jauh lebih harapannya, semoga manajemen lebih memperhatikan kami di sini, dan besar harapan kami sebagai karyawan, semoga kita bisa memproduksi santan yang bagus dan berkualitas. Melalui kerjasama CSR dengan Yayasan Happy Heart Indonesia, PT Sasa Inti Minahasa Selatan berkomitmen untuk memperkuat program pendidikan dengan membangun sekolah di tiga desa Minahasa Selatan. Memberikan peluang magang hingga perekrutan bagi mahasiswa politeknik negeri Manado yang berprestasi. Tim Liputan Ainews melaporkan.